Halo guys, welcome back to Puspo TV dengan gue Adi Jadi setelah menunggu sekitaran satu mingguan Akhirnya iPhone 13 Pro Sierra Blue datang juga ke rumah gue Jadi gue dapat iPhone 13 Pro Sierra Blue ini dari salah satu seller Yang dia mendapatkan barangnya tentu saja dari luar negeri ya Karena di Indonesia ini baru akan bisa pre-order Infonya itu kisaran tanggal 12 November ya Dan ini infonya gue mendapatkan barang dari region Hong Kong Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut unboxingnya Mohon luangkan waktu kalian untuk support channel ini dengan cara Like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Puspo TV Oke, kalau sudah kita lanjut unboxingnya Oke, ini penampakan dari boxnya ya Di depannya kalau untuk yang seri 13 ini adalah iPhone yang menghadap ke belakang ya Jadi yang kelihatan itu adalah sisi kameranya Seperti biasa untuk seri 13 lanjutkan dari seri 12 Kotaknya itu ramping ya Nah, ini gue ada perbandingan dengan kotak iPhone 11 Nah, ini iPhone 11 Mungkin bisa 3 kali lipat ya Besarnya ya Jadi generasi iPhone 11 adalah generasi iPhone yang ketika kalian beli dalam boxnya itu sudah lengkap Ada charger, ada headset gitu ya Kalau di iPhone 13 mulai dari iPhone 12 itu sudah tidak ada lagi kepala charger ataupun headset Nah, kita unboxing kira-kira isinya apa aja ya Oke, kita lanjut Di sebelah kanan ada tulisan iPhone Di bawah seperti biasa ada logo Apple Di atas juga ada logo Apple ya Nah, ini untuk sebelah kiri Dan yang terbaru untuk green pill-nya Nah, Apple ini saat ini sudah tidak menggunakan plastik ya Untuk boxnya Jadi green pill-nya itu seperti kertas Nah, ini infonya sudah dibuka karena ini adalah produk dari luar negeri Jadi harus diurus pembayaran pajaknya Dan garansi itu sudah aktif ya Jadi menurut sellernya akan diaktifkan terlebih dahulu karena untuk keperluan dari pembayaran pajak Nah, ini green pill yang bawah Nah, ini di atas Oke, kita unboxing ya Wow Warnanya sih lumayan keren ya Yang paling kelihatan adalah Dari kameranya itu Bump-nya itu sangat besar sekali ya Nah, ini kalau kita bedakan dengan iPhone 11 Ini bedanya lumayan signifikan ya Ini kita keluarin dulu Kita simpan sini Isinya ada apa aja? Ada Nah, ini kabel charger Ini adalah Type-C ke Port Lightning ya Nggak ngerti kok Kenapa Apple ini sudah tahun 2021 masih saja pakai Port Lightning Padahal ini kan sudah jadul banget ya Ya, tapi mungkin itu adalah strategi bisnis Apple ya Ini kita pinggirin dulu Terus seperti biasa ada SIM ejector Ini ada ya, biasa kita fit up lah Sama ada stick Apple Sudah mahal, tapi dikasih cuma satu ya Ini kita pinggirin dulu Dan Kita Let Wuh Ini kita nyalain ya Oke Ini sudah gue setting tadi ya Untuk iPhone 13 Pro-nya Dan ini adalah penampilan awal ketika kalian baru menyalahkan device kalian Oke, nah ini sudah gue pindahkan ya Datanya dari iPhone lama Ini di iPhone 11 Nah, ini untuk perbedaan dari notes-nya ya Informasinya sih katanya ini lebih kecil 20% Kalian bisa lihat ya Notes-nya lumayan lebih kecil Dan yang pasti ini sudah refresh rate 120Hz Kalau kalian bisa lihat Ini lebih ngegas Lebih Smooth gitu ya Apple yang lama aja itu sudah ngegas Tapi ini lebih ngegas lagi Oke guys Segitu dulu Unboxing iPhone 13 Pro-nya Kalau kalian tertarik Ingin membeli iPhone ini Nanti Gue sertakan Link pembeliannya Di kolom deskripsi di bawah Oke Terima kasih buat kalian Sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel POSPOTV Gue Adi See you On the next video Lately I've been thinking about the same space Let's be a real I've been thinking about the same space